Pemirsa bakal calon legislatif dari kalangan milenial Partai Gerindra siap tampung aspirasi dan perjuangkan Kabupaten Cilacap. Partai Gerindra sepakat memenangkan pemilih 2024, targetkan 12 kursi dari 8 kursi sebelumnya. Gerindra menang Prabowo Presiden. Dengan dikawal ratusan pendukung dan komunitas motor serta komunitas mobil, DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap menyerahkan pengajuan bakal calon legislatifnya di KPU Kabupaten Cilacap. 50 bajaleg yang diajukan ke KPU 30 persen lebih berasal dari perwakilan perempuan dan milenial. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cilacap, Suyadno, mengatakan, Partai Gerindra tertib dan disiplin, mengedapankan peraturan dan tata tertib yang harus dilalui, selalu taat dan patuh semua peraturan pemerintah termasuk peraturan KPU. Seluruh tahapan pemilih 2024 telah dipenuhi, jika masih ada keterlambatan itu karena memang dari DPP Pusat yang menghendaki untuk serempak bersama-sama seluruh Indonesia. Jadi ini hanya masalah waktu saja, merekrut semua lini, baik dari birokrasi, swasta, milenial, termasuk teman-teman inkuben. Kita jadi dari awal kita sudah memberikan motivasi kepada teman-teman Bacaleg. Apapun peraturannya, ya sudah kita harus melaksanakan dengan baik. Terakhir kita 12 kursi, insya Allah. Sebab kami memang punya target untuk menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Cilacap, otomatis langkah kedua kami pun akan melaksanakan perhelatan di Pilkada 2024. Wakil Ketua DPRD Cilacap II, periode perwati mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Partai Gerindra, baik dari DPP, DPD maupun DPC untuk memberi nomor urut 1 dalam Bacaleg. Karena itu, bersama Bacaleg lainnya akan berusaha maksimal untuk pemenangan Partai Gerindra, target Gerindra menang Prabowo Presiden. Bacaleg sudah dibacakan SK-nya dan saya dikasih nomor urut 1. Alhamdulillah, karena ya prinsip nomor berapapun intinya kan memang kita harus bertarung ya. Dalam arti kita supaya bagaimana Gerindra ini menang, targetnya Prabowo Presiden gitu. Jadi untuk saya sendiri ya terima kasih kepada pengurus Partai yang tentunya sudah memberikan nomor urut 1, baik dari DPP, DPD maupun DPC. Bacaleg Partai Gerindra dari kalangan milenial Nur Indah Ida Meyasari mengatakan jika nanti menang dan menjadi anggota legislatif dirinya berjanji akan memajukan Kabupaten Cilacap melalui kaum milenial. Aspirasi mereka akan kami salurkan. Kami akan merangkul semua kalangan berbagai usia, utamanya kaum muda. Nantinya kami akan gelar kegiatan-kegiatan positif terutama bagi kaum mudanya. Saya ingin memajukan Cilacap dari segi milenialnya, saya ingin menyalurkan aspirasi-aspirasi anak muda tentunya karena saya sekarang sebagai Ketua Tidara, Ketua Tidara itu adalah Tunas Indonesia Raya yang mayoritas adalah isinya anak muda, 1% anak muda. Mungkin ada strategi teratik sih Pak? Strategi teratiknya untuk pakai saya, yang jelas saya masih merangkul dari semua kalangan, dari semua usia, tapi pasti saya akan, yang namanya saya anak muda, saya akan menomersatukan aspirasi-aspirasi untuk anak muda. Saya akan menyalurkan, kemudian saya lebih banyak untuk memasyarakatlah. Dari Cilacap, Ramiana, Bayumahas, TV, melaborkan.